wuhh istimewa ini sahabat meseh ya mudah-mudahan setelah keangkat dia bisa terlihat lebih bagus lagi liukannya sahabat meseh dapat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat meseh salam satu lagi oke sahabat meseh untuk pemburuan bahan moseh kali ini ya saya mau coba berburu bahan moseh di deket-deket percuran ya depan situ ada percuran ya percuran saya mau coba berburu di situ mudah-mudahan ya di tempat seperti ini ada jenis bahan moseh dengan karakter batang yang bagusnya saya masih belum tahu kira-kira disini ada jenis bahan moseh apa saja enggak pakai lama soal moseh langsung saja kita cari mudah-mudahan ada jenis bahan moseh dengan karakter batang yang bagus oke ikuti terus untuk pemburuan jaya bonsai oke soal moseh ini saya menemukan jenis bahan moseh serut ya cuman ini bekas didongkel sama orang ya bekas didongkel pemburuan lain jadi ini bekas potongannya dia sudah tumbuh ya ini baru mungkin bisa kita cek lagi mungkin sekitar tiga sampai dua sampai tiga tahun lagi ya baru kita cek mudah-mudahan udah besar bentuk batang-batangnya ini juga ada hilang-hilang atau mangsian ya cuman seperti ini ya kurang gitu bagus ya kecil lah intinya batangnya kita coba cek lagi ke lain yang lain ya oke saat ini kita menemukan lagi jenis tanaman serut ya seperti ini kecil lah tapi batangnya ini antik ini satu aja ya kecil tapi bantangnya antik oh antik istimewa ini ya loh karakter alamnya karena ukir-ukiran alamnya jadi ini udah udah ada batang yang mati bagus sekali meskipun kecil kalau bagus ya kita ambillah ini seperti ini nah kita coba cek lagi yang lain nanti meskipun kecil kalau ini kita cek juga nanti kalau bagus kita ambil oke sementara kita coba cek lagi yang lainnya oke saat bonsai itu ada awar-awar super jumbo ya cuman kalau awar-awar ke saya masih belum tertarik nah disitu juga ada jenis tanaman yang daunnya hampir mirip dengan pusu bulu ya kita coba cek lebih dekat ya ini nah ini hampir ini untuk daunnya hampir mirip dengan pusu bulu ya seperti ini hampir mirip ya tadi sempat saya kayak wah nah ada pusu bulu ternyata bukan ya oke kalau serut kayaknya saya bosnya ini nah ini serut juga ini cuman kecil oke ini saya masih belum dapet masih tetap semangat cuacanya sedikit panas disini ya tapi disini saya tetap semangat untuk terus berburu bahan bonsai oke lanjut oke saat masih dan disini saya tadi menemukan coba cek-cek ya mencet ternyata bagian bongkongnya bagus kelihatannya ya kalau menurut saya masih bagus ya ini bekas potongan ya nggak tahu mungkin diambil ya yang atasnya ya terus bagian turun ke bawah Wah ternyata semakin dalam semakin antik dia banyak sekali liuk-liukannya Oke kelihatannya saya tertarik sama yang ini saya mau coba untuk kali lebih dalam lagi kira-kira karakternya seperti apa ya seperti ini karena rencana ini lebih baiklah ya jika kita gali lebih dalam untuk bahan bonsai serut ya ini kan serut ya untuk serut sendiri seperti ini daunnya nah turun daripada serut kurang lebih seperti ini terus batang-batangnya seperti ini ya saat bonsai bisa memperhatikan sendiri untuk serut saya nggak bisa menjelaskan lebih detail saat bisa lihat aja untuk batang-batang daripada pohon serut itu sendiri jadi seperti apa ya seperti ini rencana ini mau saya ambil yang ini aja yang bekas potongan ini ya mungkin ini tapi dia kalau menyatu di bawah semakin besar mungkin saya ambil semua Oke coba kita cek dulu selamat menikmati oke sopensi ya ternyata ini bagian bongkongnya dicari satu setelah saya gali lebih dalam ya juga wuuh tanahnya cukup lumayan gembur ternyata ya jadi untuk posis penggalian nggak terlalu membutuhkan tenaga yang nih banyak sekali untuk cabang-cabangnya wuuh istimewa ini sopensi ya mudah-mudahan setelah keangkat dia bisa terlihat lebih bagus lagi liukannya sopensi dapat kita coba potong dulu nanti kira-kira hasilnya sepertinya apa ya Oke itu tinggal potong aja hai 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 Oke salpon saya ya seperti ini ini kita potong pendek sedikit ya soalnya ini bagian atasnya besar kita potong ya nanti nggak tahu nanti kita bikin tiga batang twin atau gimana kita potong aja dulu selamat menikmati Oke salpon saya jadi seperti ini nantinya kita tanam dengan kaya yang seperti ini ya kaya miring atau selanting ya nah seperti ini oke dan disini kalau seperti ini kita perlu untuk mem kita pendekin ya kita pendekin ini juga harus pendekin karena apa nanti untuk calon mahkota itu utama di sini jadi dia memanjang ke sini ya memanjang di sini kita potong pendek segini ya Oke satu saya jadi ini sudah sudah cukup kalau menurut saya ya nanti coba kita tur lagilah di rumah ya jadi untuk panjangnya atau tingginya kurang lebih seperti ini nanti kita bikin mahkota di sini ya mahkota utama di sini mungkin ini cuman ada butuh beberapa cabang aja satu kalau enggak satu dua ya di sini mungkin satu ini mungkin nanti saya bersihkan kita potong ya kita potong aja ini karena ini terlalu nempel ceraknya ya jadi kita potong kita buang aja nah seperti ini jadi dia biasanya ini nge-banyak selah ya banyak selah kayak seperti ini ini nanti kita jadikan akar aja ya ini bisa kita tarik soalnya ini panjang ya ini juga bisa kita jadikan akar intinya yang paling bawah ini nanti kita potong kita jadikan akar ini juga sudah pendek maka selabutnya juga banyak kemungkinan untuk jenis tanam masyarakat yang satu ini mudah tumbuh ya untuk hasilnya benar-benar istimewa ya ini sudah terpotong seperti ini ya nanti jika mungkin kurang pendek ini kita pendekin lagi ini ya kalau yang ini kayaknya cukup ya disini juga cukup-cukup ini juga sudah tengah hari ya semuanya tadi udah berangkat dari pagi ternyata kita cari belum menemukan juga Alhamdulillah dapat dengan karakter batang yang seperti ini ya oke akan saya tunjukkan lebih detail lagi untuk fitur ya daripada bahan bonsai serut yang satu ini Oke sama saya untuk bahan bonsai serut yang satu ini benar-benar istimewa ya ini ada tiga cabang ya tiga cabang yang benar-benar istimewa liukannya suatu seperti itu ya jadi nantinya kita coba atur lah ya atur di rumah untuk tanamnya mungkin kira-kira segini nanti coba kita kalau sudah hidup naik pot di sini yang jelas kita atur dengan menggunakan batu ya batu supaya batang yang lurus itu tembusan ini enggak kelihat ya seolah-olah dia jadi satu jadi ini udah bagus sekali wuhh istimewa enggak tahu lagi ya nanti apakah ini perlu kita buang ya Nah kita coba cek lagi di rumah nanti Nah kalau dari sini sih kelihatannya dia menutupi untuk pandangan yang ini ya kalau mungkin perlu kita buang kita buang aja wuhh ini sudah tengah hari cukup mengurus tenaga juga enggak papa ini untuk hasil buruan saya dapatnya kali ini benar-benar wuhh luar biasa ini istimewa ukurannya enggak terlalu besar cukupan tapi dengan karakter batang yang buah ini kalau menurut saya ini tidak mengecewakan lah ya Oke sopun saya mungkin untuk hasil buruan saya kali ini kurang lebih seperti ini aja ini jenis pangan bonsai serut ya pangan bonsai serut dengan karakter batang yang benar-benar wuhh istimewa nih terbaik ini ya jadi dengan karakter ini mungkin kalau kita bikin batang tunggal batang tunggal dia juga bagus ya kita bikin seperti ini twin juga bagus Oke sopun saya terima kasih untuk sobat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen juga subscribe nya agar sopun saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya Oke terima terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terus berkarya dan salam bonsai mania selamat menikmati